Hai kids, luasnya dunia gak hanya padat karena adanya kota-kota metropolitan yang besar. Tapi ada juga kota-kota kecil yang gak kalah menariknya untuk kita kunjungi. Kota-kota kecil ini ada pada berbagai daerah. Ada yang berada pada tengah pegunungan, perkampungan pada tengah gurun Australia, sampai kota yang seluruh penduduknya tinggal dalam satu bangunan besar. Wah, seluruh penduduk tinggal dalam satu bangunan bagaimana bisa ya? Selain itu, apa sih uniknya kota-kota terkecil ini? Berada di manakah kota-kota ini ya? Yuk langsung aja kita bahas 10 kota-kota terkecil di dunia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Intokertormid, Greenland Intokertormid memiliki rumah-rumah yang berwarna-warni seperti pelangi lho. Banyak orang yang menyebut rumah-rumah ini sebagai pemukiman terpencil di ujung dunia. Karena adanya pegunungan salju yang mengelilingi desa yang berlokasi pada pantai timur Greenland. Sedangkan untuk bertahan hidup, penduduk memanfaatkan es laut untuk berburu. Untuk mencapai pemukiman pelangi ini, kita harus mengendarai helikopter. Dan ada juga kapal yang datang 2 kali setahun untuk mengantar barang. Applecross, Kotlandia Kota terpencil ini merupakan semenanjung berbatu yang memiliki jalan khusus untuk mencapainya. Untuk mencapai kota ini, kita harus melalui sebuah jalur berbatu bernama Bilaknaba atau Jalur Sapi. Setelah melalui jalan penuh tikungan yang menembus awan, kita akan melihat Applecross. Applecross merupakan serangkaian rumah bercat putih yang berada pada tepi sungai. Copperpady, Australia Pemukiman terpencil ini memiliki para penambang penggali opal yang letaknya tersembunyi. Letak pemukiman ini tersembunyi pada sebuah gurun yang terletak pada pedalaman Australia Selatan. Penduduknya tinggal dalam rumah yang mereka sebut sebagai galian. Adapun perumahan tersebut merupakan lubang bawah tanah yang sejuk dan berada pada bawah tanah yang panas. Untuk ke sana, kita harus terbang sekitar 8 jam sepanjang Start Way dari Adelaide. Walaupun Copperpady ini merupakan sebuah kota terpencil, namun penduduk setempat memiliki lapangan golf lho. Gak hanya itu, mereka juga memiliki galeri dan Kanku Brickwist Conservation Park. Kanku Brickwist Conservation Park ini mereka gunakan untuk menghabiskan waktu luang. Wah, enak sekali ya! Wither, Amerika Serikat Alaska memiliki sebuah kota terpencil yang bernama Wither. Jika kita berkunjung ke kota ini, kita dapat melihat banyak perahu yang terombang ambing. Dan juga banyak pohon cemara yang mengelilingi bangunan. Serta puncak yang tertutup oleh salju. Kota ini memiliki julukan kota di bawah satu atap. Karena seluruh penduduknya tinggal dalam menara beach. Menara tersebut merupakan barak tentara yang kemudian mereka ubah menjadi blok menara perumahan. Walau terpencil, kota ini memiliki toko, gereja, bahkan pusat kesehatan lho. Jika kita ingin berkunjung ke kota ini, terletak 97 km dari Anchorage. Dan kita dapat mengakses lokasi ini melalui terowongan gunung atau laut. Kota ini juga merupakan pintu gerbang menuju Prince William Zone atau bagian perairan pedalaman yang terletak pada lepas teluk Alaska. Churchill, Kanada Suka melihat beruang kutub dan paus beluga, kita dapat berkunjung ke kota terpencil bernama Churchill. Kota terpencil ini berada pada tepi teluk Hudson. Tepatnya berada pada alam liar Manitoba Utara. Kota ini terkenal memiliki judukan ibu kota beruang kutub utara yang memiliki 900 penduduk. Dan jika ingin mengunjungi kota ini, kita bisa datang pada setiap bulan Juli sampai September. Karena selama bulan-bulan ini, kita tinggal bersama beruang kutub dan paus beluga yang bermigrasi ke teluk pada saat musim panas. Nah kids, itulah 5 kota terpencil yang unik dan menarik untuk kita kunjungi. Tapi gak hanya 5, masih ada 5 kota lagi dan kita akan membahasnya pada video kids teri berikutnya ya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax